Dilaksanakan Biaula Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati, Kamis Pagi. Dilaksanakan Sosialisasi Bantuan Keuangan Sarpras Perdesaan yang dihadiri oleh para Kepala Desa, Ketua Komisi C, serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setempat. Dalam sambutan pengarahannya, Bupati-Pati Haryanto mengaku tak bosan-bosannya mengingatkan kepada seluruh Kepala Desa di lingkup pemerintah Kabupaten Pati untuk tidak menyepelekan terkait dengan dokumen administrasi baik pertanggung jawaban maupun pelaksanaannya. Karena hingga beberapa bulan kemarin masih banyak yang belum terselesaikan. Untuk itu, orang nomor satu di Pemkapati ini mengaku tidak akan menandatangani bantuan keuangan berikutnya jika belum terselesaikan. Ini mudah-mudahan, Pak Ibu, sekalian, dan Bumi. Lalu dipindahkan pekerjaan yang berkaitan dengan otoprojek, berkaitan dengan sokok pikiran atau aspirasi, berkaitan dengan pilihan aktivitas harus dikisahkan. Jangan sakit terjadi kelepas pilihan yang ada ini. Jadi itu tidak banyak, yang penting bila otoprojek cepat dan bisa dipertanggung jawaban. Jangan sampai cepat dikisahkan, dipertanggung jawaban. Itu ya salah. Jadi itu saja tidak banyak yang kami sampaikan. Bupati-Bupati Haryanto kembali berpesan kepada para kepala desa untuk tidak usah menunggu. Kalau memang telah mendatangani fakta, integritas, dan provosal telah siap serta telah dilaksanakan sufei maupun verifikasi. Tim Liputan, Cahaya TV